Pemirsa Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon ngakui ngalami kendala keterbatasan anggota. Sampai di upaya pengawasan dan maksimal akan adaptasi kebiasaan baru perlu kerjasama KB pihak. Jumlah anggota sing anani instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon dinilai cukup terbatas. Pasgin cuma anani 60 wong anggota Sapol PP. Jumlah kun kurang sing cukup kanggong upaya pelayanan masyarakat khususnya ning hal pengawasan ning tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru. Meski mengkonon kanggong maksimal akan perlu dukungan lang kerjasama KB pihak. Di antara kudu anasinergitas sembari aparat kepolisian, lang kedik dibantu ning linmas, lang masyarakat ning tingkat RT, RW sampai ormas. Sampai penerapan adaptasi kebiasaan baru bisa berjalan bali baik lang saling ngawasi. Diharapakan titik-titik keramaian kayak pasar, mau lansejene bisa diawasi ning KB pihak ning upaya neken ning nerapakem protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru ning kota Cirebon. Hussein Sadra, RCTV, Cirebon. Pemirsa jelang penerapan new normal sing mulai digaungakan kanggong muliakan sewisai pandemi COVID-19 sangat las, KB pihak mulai siap-siap termasuk PT KI. Sejen yang melakukan penataan stasiun sesuai protokol kesehatan, PT KI kedik yang nyediakan alat remote scanner di tiap lawang boarding pas stasiun. Sejumlah persiapan tengah dilakukan PT KI jelang penerapan new normal, Jumat esok. Kayak singkaton ning peron stasiun kejaksaan sejumlah petugas disibukakan bari pemasangan sejumlah rambu-rambu protokol kesehatan lang melakukan penataan stasiun. Sejen yang masang rambu-rambu fisika distancing secara permanen baik ning tempat dodok atawa ning tempat antrian nuju boarding pas, kedik nepatakan wastafel ning lawang-lawang manjing stasiun serta kewajiban ngenggong facelit. Bahkan sesuai mbari arahan pusat, PT KI nyediakan alat remote scanner ning boarding pas. Manager humas PT KI Daob Telu Cirebon Lukman Arief ngatakan, Salah siji fasilitas sing anya sing dipasang yaitu alat remote scanner kaya kamera pendeteksi suhu tubuh. Sing hasilnya langsung ditampilakan bari sebuah layar gede ning parak boarding pas. Baka anak calon penumpang bari suhu di atas telung puluh pintu koma telu sesuai arahan kemenkes, maka alarm pendeteksi panas arep bunyi. Bari alat iku, sapa baik sing terekam ning kamera suhu tubuh arep langsung tertampil. Lahan mereka, para penumpang sing suhu tubuh di atas normal beli di Olinang laku akan perjalanan, serta duit tiket arep dikembalikan 100%.